imam tuwa sarong itu sujud suwak maka kamu memori apa? subhanallah sujudnya ditambah kamu suwak kamu suwak itu malah menambah sujud sarong itu akhirnya solusinya sarongnya bedah nanti namun subhanallah kan pasti pikirannya apa sujudku kurang tambahin sujud mana kan ijadilin no subhanallah tambahin mana ya tambah pertunjukan ya akhirnya gilm-gilm ngomong sarongnya suwak terus lagi lah ini PR PR bagi kita, kita ini hanya punya solusi, nak wong solatnya salah nak wong lanang subhanallah nak wong wedok iya nak ngonodok masalahnya kan ada yang butuh penjelasan ilmu itu gak bisa mengalahkan hukum ilmu itu gak bisa mengalahkan hukum ilmu itu gak bisa mengalahkan hukum kalau bersaksi dengan rupiah s.w.t. ilmu itu dengan rusak agama tapi hukum tanpa ilmu ya goblok itu hebatnya rasulullah s.a.w. suatu saat itu ada perzinaan yang jelas perzinaan jadi Hilal bin Umayyah bahwa riwayatin di bujo nakal ini roh tenan nak bujo ini dikeloni wong lio yang ngeloni itu jadi syarik bin sahma ini kalau terpaksa nyebut jenengnya harus keliwat ada ini hadis yang disebut, karena etika ilmu hadis harus sebut pokoknya tersangkanya syarik bin sahma walaupun akhirnya Hilal matur ya rasulullah bujo kulon itu pertama dikne takoknya ngongkong tiang ya rasulullah bagaimana anda kan ada seorang lelaki roh yang wedok dikeloni wong lio terus piye nabi pake standar hukum kamu harus pake saksi kalau entak kamu tetep tak hat hat kodaf ya rasulullah itu nyata kok sempat bantah wongnya ya rasulullah wohh kulon ngundang papat sedang ber padahal ada saksi ini ya rasulullah ya rasulullah akhirnya keputusannya kalau gak ada saksi empat sing roh langsung gak bisa diterima sudah wong itu mulai mulai nabi wong nabi wong ngakai nabi wong ngentikan lu lu suhabat suhabat itu di ngentikan aku ajak apa lah rapatnya sebagian riwayat rapatnya itu kok dulu anak iwai ya rasulullah ingka nak akhalal aynen nak meripatnya kok akhalal aynen pokoknya meripatnya api ganteng akhmasat sakoin wong tising ini sakoin ini terus pokoknya nabi nabi ngentikan beberapa kriteria akhalal aynen terus beberapa ngentikan bokong ini sampai nabi nyebut beberapa kriteria tiga jelas bentuk alis bokong bentuk e sakoin detil nak ngono tenan fawwa li syarik bin sahma berarti anak ii demenani anak ii pilih tapi nak rangono ya anak ii hilal saya pernah ditanya ketika rame rame nya dulu di mahkamah konstitusi itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinekaan entah kalau hasil si pejabat tadi mati terus willnya ini berhak maris apa enggak karena anaknya mirip mirip si pejabat tadi nah tapi keluarga pejabat ini enggak mau ngaku lah itu waris enggak padahal bukti nekaan enggak ada kalau hasil itu rame di Jakarta wakilnya QEI Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA kalau terbukti ya waris kalau enggak nah itu menurut saya enggak bisa asal enggak bisa merubah hukum nah itu hebatnya Rasulullah yang menghentikan hukum tapi yang menghentikan ilmu faham ya itu Rasulullah yang menghentikan hukum yang menghentikan apa? ilmu tapi kita kan enggak secerdas Rasulullah melalui menghentikan hukum saja misalnya sholat yang menganggupi hukum kalau orang Indonesia itu cuma ada penggulan titik karena itu menganggupi ilmu bedanya apa itu dengan menghentikan nanti kan ke titik sama wah ya kacau jadi hukum harus faukal ilmi hukum harus di atas ilmu berapa yang menurut saya itu kurang berbari apa? kurang berbari jadi ini penting yang mengajikan terus saya juga menghentikan sedikit mengatakan hadis masalah itu maknam yang salah itu apa? maknam mulanya terus akhirnya muridnya pokoknya corak kurang mungkin corak itu langsung Alhamdulillah perdebatan ini selesai selesai jadi ternyata dia mau bantah gua gurunya sedikit kok itu pengirahan dicangking hahaha karena ini aku mau pukul buat ini aku lurus itu itu aku sering jagungan yang fatwa hukum aku tidak lurus itu 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 secara wajib iman jadi kita tidak harus percaya sama orang itu kecuali menurut Allah begini itu tidak bantah pengirahan itu aku mengklaim paham? jadi maknanya itu jelas maknanya itu maknanya mufasir maknanya apa? mufasir nurun ala nur yah dinujuk Allah Allah ini yang mereka mungkin ditunggu bahwa mereka dow seorang menurut Mississippi ad Muhammad 55 itu yang sudah sangat insya berbicara 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 kita berpikir waktu esok waktu esok dan waktu sore alasanya waktu sore, kita berpikir waktu sore jadi kitab arab diwakil di indonesia, ada jawa, tidak diwakil di kutub apa? apa? kita berpikir lagi kita mau ngomong tasbah, kita berpikir dan berpikir rasanya dulu hamil barualt sound, saat Ibaq水 dan 성 Bugman abajowe команде Zillahi explicar endocom Associations secondly, 생각이 serta mempikir meja secara sense on genderasi meditir karena Mann on shud수를 мешahariCJB 그런 dia ucapnya gini man yusab bihuhu man ikutai sopa yusab bihuhu kamu coba tasbih sopa man huing Allah dijawab apa? Rijalun, ini aku paling enak, dan gak ruwet mana-mana kemudian maaf wang wang apa itu ditenane sopa Rijalul Latulihim wang apa itu wang sing Latulihim kang orang ngalahna kang orang ngilhakna kang orang ganggu yang wang ake apa tijaratun apa perdagangan eh siro un tegesi tuku wala biun nan ora jual beli wang apa itu wang sing gak tau kalah ambik dagangannya ambik jual beli ini al zikrillahi sangking eleng na Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya iki semelarat lah ya lali pengiran repot saya iki wang suge lali pengiran alasannya jelas ngurusin mobil ya gak ngelarat kalau nanti moco khadid ku sini ini kenyak wang melarat ya kenyak wang suge kalau percaya bahwa khadid ini ku iap na adam mata tas golubi kekapan sibuk biak aku kue nak melarat sibuk golemak isah ya lali aku mak suge ngurus hidupnya ya lali aku kalau moco khadid ku wah meriang tenang mau ngapain kok keliru jadi Allah dawa iap na adam celeku kue nak kue melarat sibuk golemak duwe ya lali aku nak kue suge sibuk ngurus hidupnya ya lali aku aku terus kayak kapan ngurus hidup aku sebenarnya jawabnya kapan-kapan sih saya repot aku lalu ngumpul lo ala hadis al-qutsiyah termasuk hadis al-qutsiyah wawah mati yang buang tenang banyak yang kurang ajar tenang saman rekam awas saat ini wang melarat-melarat ya lali pengiran tenang khayal fantasi banyak macam-macam rekam awas saat ini ruhin ngomong mikro mau si suge bok rekam ya bodoh jadi sing melarat sibuk golemak isah sing suge ngribu ngoto makanya dawi pengkiraan iap na adam kue kapan ngurus hidup aku nak tak paringi melarat kue sibuk golemak isah nak tak paringi suge sibuk ngurus hidup dunia terus kapan ngurus hidup aku pikir-kiranya jawabannya kue kapan-kapan aku sedih parah ya lagi ladul hihim tijaratun wang ngapik wang sing orang sibuk dagang ya orang sibuk jual beli orang sibuk orang sibuk yang dikiraan lain saking ngiling di Allah ta'ala waikwami sholati ngelakoni sholat khutifah dan buah ngopo hwi koma hailafati koma maksudnya tak ini takfifun takfifan ya takfifan ya takfifan 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 apa takfifan 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 ini berarti jadi kata-kata khutifah dan buah hailafati koma itu takfifan itu apa ngerekaan maksudnya wakikwami sholat wakikwami sholat wakikwami sholat wakikwami sholat wakikwami sholat wakikwami sholat ya khufu nawadisopo ngakeh yauman ingdino singdino wang tata kolabukang mulak malik tatoribu tiga sioraan tengking dalam nyompoal kulubu perapura ati walapsawarul dan perapura peninggal jadi dhadi wang ngapik mergawati ngari iku ati mulak malik sangking panike minalkhofi sangking wedi laal kulubu tiga mulak malik ati ku bena naja hati antarani selamat walhala kilan rusak lawal absawarul tiga mulak malik meripat iku bena nakhiyatil yamini bena nakhiyatayil yamini wa shimali antarani milih jalur kanan wa shimali dan jalur kiri jadi sebenernya kiamat itu kuwakit morondi jubilnya moro kiri waduh waduh enak sing melak tori jadi di gandeng mursi padahal yuk ake sing bingung juga ngadepi kiamat tetap bingung ga apa lana juga gaman wong ranti hapalan quran itu juga gaman masyokul hullah sama yang ku duha hapalan gua paling rapantes di siksa pengirahan itu hati sing onok quran wong anjina nantil ku paling rapantes di siksa pengirahan itu hati sing betul quran quran itu kalamuah kalamuah ini ku kodim barang kodim di siksa di malekat sing hadis malekat itu makhluk mengkarnakir gak bisa di siksa barang kodim mungkin kualat berkohoran itu ku kodim lana kalau setuju lana wiskul hullah tapi masalahnya kulhu gak berkeringat masalahnya masalahnya kan gak tantangan jadi apa ya cukup ya mungkin apa cukup di siksa itu panjang tabarok gak sih yang konten riwayat-riwayat itu tabarok terus zaman nabi sugeng itu ada kuburan yang ada sohabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok ternyata si mayit ini terima kasih menggobat sahabat di siksa mungkarnakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang mulanya darah ini surat wakiyah sebagian nama besarnya apa al wakiyah yang juga siksa al wakiyah yang nyelamatnya yang ingin apa siksa walhasil mungkarnakir itu pas wakiyah nyiksa surat tabarok itu keluar ya mungkarnakir kamu mau apa ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal ya tapi masalahnya saya disitu saya di hatinya dia saya sudah mencampur baina mukhi wa admi wa asbih satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya ya tapi masalahnya prosedurnya aku kan nyiksa ini mereka nakal tapi masalahnya aku yang jero yang disebut yang disebut kajah bantah bantah-bantahan dan ini ternyata banyak lah yang walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus ya akhirnya lapornya pengeran lapor lapor malah mungkarnakir disini tersangka gusti ini tiang kurang ajar makhluk ini kurang ajar orang kulau tengah ini tiang ini kok bantah nyiksa itu mungkarnakir takut pengeran itu mungkarnakir takut pengeran tapi itu kalamku akhirnya surat tabarok ya Allah nak pancin mungkarnakir tetap nyiksa tiang ini jangan pernah saya termasuk mingkala miga saya habis ada koran wah yurah yurah itu kalam mungkarnakir tidak mau pengeran wah itu mengembirakan betul itu tabarok aku 114 wah 114 apa surat nah riwayat kulhu ayo didi gole ini hahaha tidak salah kan lebih familiar lebih tapi sejauh ini yang tentang itu surat apa tabarok sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa kulhu untuk solusi bersama tapi mau riwayat digawek-gawek kan tapi kalau di jahat timur sudah mulai kulhu populer istilahnya al-atakoh as-somadiyah nanti mungkin jahat timur gitu oke anak-anak mati kan dibaca anak-anak kulhu yang bisa patahnya apa sepuluh seratus ribu seratus ribu tapi yang takut itu itu anak-anak keluarganya rasanya tapi tidak dijiwai itu itu orang-orang saya mengatakan itu yang guri-guri saya 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 setuju saya saya bapa saya oleh saya 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 ya saya di hhhh saya ngaji wang aja ya wang aja tapi anak itu udah mau jadi aku yakin jadi rasa anak-anak kadang tetep wang tepodo berkat tepodo tetep gaya nih satu sewa sampe yakin satu sewa nge-nak cara kula nge-ngetan mawan sejelas ada hadisnya Taba Roki kan ini ada umur beberapa saat misalnya sedihnya seayat tabarak minta telung puluh ya ya telung puluh menurut hadisnya sorry salah salah sunnah ayatan filquran jadi nabi memang menyebut sampai 30 ayat kalau seneng debatin mak jadi malaikat pas digoswan pengeran diknya malas yang tersangka gusyini lho kurang ajarungkul orang-orang jurnya bisa diduduhi mau meriang malaikatnya jadi malaikatnya kena digertak ngomong itu semua tabarak tak bahwa misalnya Singapal tolong puluh juz jadi jurus tabaraknya wisper meneh sing nah kalau cek gue liat riwayat dulu sebenarnya kalau hingga detik ya tapi kapan-kapan ketemu tetep tak ulang nonton berikutnya buka-buka ketemu lagi buka-buka ketemu tapi kalau nanti mau cek hadis Mas Kulau ngembun ribuan terenggap lagi nih ya kalau alataka kawasan wajah itu ada tapi gini ke wawu diwaca minta loh satu sewo asing teko tiang misalnya nanti yang ratokoh sing teko biar-biar ini seket tono kudangan buatan tokoh satus 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 sewo berarti sitoknya moja bintan sewo sewo rasana rakadeng wah enggak meyakinkan orangnya mau coba gerbeng wah tambah ramah nanti ya api itu anak kandung nanti gini hadis-hadis nyolati mayi itu sing apa enak podo-podo mungkin anak kandung bergedungannya lebih kenapa tenangan tapi nanti mereka kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya tia jani asal anaknya sakit ngaji sidik-sidik nanti anaknya minimal pernah itu pas bapak kapudut itu mas saya gara-gara sedenten tapi diantaranya itu ada yang saya imami sendiri kulung imami memang aturannya kalau kesunatan nyolati noh mayi kalau anaknya bisa kan imam aku anak aku asfakulahu luwe wawalas ingin gitu ngomong masyarakat coklahung omayo duyan warisannya noh tuh ya tetep-tetep nih kulah tetep layan acara kulah kulah setuju bapak ya pas bah kapudut itu wasiat kuluh itu diwaspiyam bakalan kuluh meskipun dia cara ngaji bareng ya ada yang baca banyak tapi beliau baca sendiri alasannya leo ha ungrana ero ya paling macamnya bahasa bahasi sakadari mau wadbar mesti sakgegem sitok orang sakgegem paham kulah percayaan itu tidak sampai nudi siksu akhirat ini itu paling-paling gampang diapal qur'an a raiso ya tabarang kalau raiso itu sedang dicari-cari sedang dicari-cari ya noh sedang dicari-cari mereka ngwewaw kulah kulah percaya betul lah kenapa hadis yang anji nabi tentang qur'an kan nggak mungkin kalam waw inna wawah ta'ala la yu'adzi ibal la yu'adzi bukul penwa'al qur'an jadi Allah kita bakal nyiksawati singono qur'an ini karena nanti karena sampai nanti ngapal qur'an Gustafi kedua penggawaiannya nakal ini kundelalah pas hape mati ini lali pas di ngandalo qur'an ini lali melani gerugi-rugi ini umatku wang singapal qur'an seayat torong ayat atau apal kabeh terus lali karena ini menjadi masalah kan pas hape kalau itu gua andalan ilang jadi kalau gua luar negeri ada dalam gua paspor nah pas di cek ilang namun ini ngapal qur'an yang silang-ilang saja itu warning, peringatan itu, wawah itu nggak bisa mau gua andalan apalanya itu udah nanti mati, termasuk doso gede ngapal qur'an lali maksudnya ras kedar doso gede kerugian besar kan nanti kan nggak bisa mau gawe senjata itu sekitar enam bulan jadi satu hari itu dua lempir setengah istiqomah karena kalau moco kayak romadhan kan kebanteran toge nak romadhan kan nak hatamankan satu hari satu jauh sih berarti dua puluh beroka itu setengah rai, nggak, serai, serai, tapi macamnya kan mesti awur-awuran kenang-benang, semuanya macamnya kan malekatilah kan bingung macamnya warotilil qur'ana tartilah tapi kok digebut nah kalau buat nanti jajal ini tuh pertengahan mulut namanya salah nih, nggak lontan macamnya nggak lontan misalnya macam bismillahirrahmanirrahim ya iwal muddathirkum faangzir warabaka fakabbir wa siapa karnawa fatahir warrujisa fahjur walatam nuntas taksir wali robi karnawa faspir, mandek, kenapa paham anaknya gitu kalau mandek, itu sekitar enam bulan saya masih ingat betul sarong yang saya pakai, baju, itu lah yang ada bujuku dia nak aku mati, nak kepeksa mati di rumah terus kuehling sarong itu pendem, tak gua neror muka nangkir, tapi ngomong aku ya gue kalau sarong ini tahu tak gua hataman koran fisolat tapi kita tahu ya, wis pedih tanpa sarong itu ya wis pedih bro, berkara ada ya ini bukan keangkuan, yaitu tadi, karena muka nangkir itu makhluk, koran itu kodim barang kodim raso tersentuh, barang makhluk karena kalau nabi pede, Allah gak mungkin nyeksa hati yang ada koran maksudnya koran itu barang kodim, tapi masalahnya yang bakat diseksa sehingga lah lah itu, sampai mati lali, padahal cuman dites pengirahan kan konderas, kena apal, wah co meriang kan lah umpah umpah, kemungkinan lali kan kecil nah ini sedang dicari iya gimana wah ada suara tali impran, terus meriang suara sudah di tengah-tengah apa nih, apapun ini anisa sih, guri-guri rija, lirijali nasibum, mima tarakal wadidani, walak kerabuhan terus mandek meriang kusti gue lihat musaf, rauh ini, rauh ini rauh ini jadi dites mulanya, ketika ini ulama, kayak gak kepingin sampai seorang pengirahan kan, kur'an gak lalik, itu zaman yang dulu tau, semakan, dengar pengirahan, itu ngatam no kur'an, fis, sholat, memang fatwanya semua ulama akhirnya imam shafi'i tiap satu malam ngatam no kur'an, fis, sholat wala walik zaman kaya kaya hafid raiso iku, terus ngatam no rahmatull tapi masalahnya kan digobot nih digobot apabila ngatam, ayo ala 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 akhir salata malah nyema tereka gura kaya segera ga bisa ngaskan ada gura kalau kalau kan kalau saya tereka makan kubat kubat badannya kutut, nggak bisa bedak, tak tahu, bahwa sakit bedak, tak tahu lah, guri-guri ayat pojoknya, guri-guri pojoknya wah, parah nah, pengiran nye-mae rangun itu masalahnya jadi, jenis-jenis yang tena-napal itu dites, itu ada ulama-ulama yang ingin seorang pengiran nyewani di sema itu tahu khatam di sholat jadi, awal tak korup ilah Allah mocha Qur'an ini peringatan gue khafid-khafid ini awal tak korup mocha Qur'an itu fisk sholat kalau balenimale, jadi ngak Qur'an sebagai hukum itu jadi hukum pekeh, tapi ngak tak abut tilawah itu fisk sholat mulanya kumillaila illa qalila jadi awal Qur'an tilawah di gota korup itu kudu nama fisk sholat awalnya loh mereka nama kumillaila illa qalila niswahu awingkus minhu qalila kumillaila itu artinya sholat atau sekedar-dresan sholat, mereka ayatnya terus inna robba kaya'alamu anna kataku mu'adena min sulisailaili wa niswahu wa sulisahu wa ta'ifatum minal ladhi na'amu wa allahu yukadiru laylawan alima'allantuhsuhu fataba'alaikum faqru'u matayasara minal Qur'an jadi itu asbab binu yukadiru nabi diwajib no moco Qur'an fisk sholat seakhirnya nabi gak kuat mereka kakeyan, seakhirnya dibagi-bagi terus era Sayyidina Usman beliau khataman Qur'an fisk sholat tiap hari, sak raka'at itu khatam Qur'an jadi Sayyidina Usman itu tahu dinyak sokhabat mereka nak witir itu sak raka'at sehingga sokhabat yastahkiru amalah witir kok sak raka'at, normally witir kan suwalas ditambah raka'at isyak terlulas terus jari bujuni kwe ura rahwiti re Usman sak raka'at itu gak tahu no Qur'an wah sak raka'at tapi gak tahu no Qur'an jadi mulai barisak tet nanti subuh di sini ada yang ada yang ada yang ada alhamdulillah kok ternyata paham ya terus imam yang paling bahas spoiler mulai imam Shafi'i manfaat al-mune nganti saya ini nirakati al-mune itu tiap hari khataman Qur'an fisk sholat imam Bukhari nak Ramadan bing bintu khotmatan filayli wa khotmatan finnahar mulai imam Bukhari populer nganti saya ini baru nirakati Bukhari khataman Qur'an ini khotmatan filayli wa khotmatan finnah orang ada yang ngunteng orang ada yang nyalami temblet yus pokoknya mbak pangeran nah tapi yang samaan ya hape dibangsa ngurah rapayuh malah repot malah ratau terus itu masalah ya dikulo gulik gulik nak menawa suatu saat nak menawa suatu saat ketemu khatis namukul setelah ngarep pangeran Undhati ngarep pangeran maka kuluh laliyah apa? kebab kalau nak kuluh laliyah yang cerita nya bapak kalau ini dia nak yang tengah sarang ro'is fatul muin yang jangat bapak gue ra'is lah selesai pertanyaan pagnhimi gak lengkap kalau dia sempat terontok tersinggung maksudnya bapak pagnhimi gak lengkap jumlahnya bapak itu sering kuyang, jadi kuyang sampai bangun, sampai kocok-kocoknya guru-guru jadi cara kita buatnya lengkap, kalau beliau tahu mengalami kejadian, imam Jum'atan ini mau hal atakah hadithul khosiyah, wujuhi yaupai izin khosiyah, amilatul nasibah, itu makmum itu menyebabkan subhanallah, subhanallah, akhirnya digenti sabih isma saja menyebabkan subhanallah, akhirnya digenti kolhu, kalau kolhu kok salah, kolhu wawawahad allahuhuhu subhanallah, karena makmum tidak punya solusi untuk mengingatkan, akhirnya orang yang wudhu ada surat, orang moco fatih, ternyata salah, itu orang moco fatih, jadi langsung moco surat, tapi kan tidak disolusi, kan enak ngeleng, kan subhanallah, akhirnya pikiran imam, ini surat panjang menawa kulali, akhirnya terakhir digenti kolhu kan, nah digenti kolhu, enak, apa, akhirnya kan makmumnya kesulitan kan, tapi solusinya ngeleng, akhirnya segera sholat terang-terangan, orang moco fatih, ya aku lihat dia yang dibedahin babak, dia coba kue, maksudnya makmum, makmum dari sholat itu coba kue menyebabkan kue, ya, selama ini imam, kalau tidak ada subhanallah, tidak ada salah-salah ringan, salahnya berat, tinggal apa? ini pentingnya diskusi, akhirnya ngerti, ya, karena ada yang kurang juga, maksudnya halataka salah, wajar kan? sabih hizma salah, wajar, kolhu, ya, salah, subhanallah, dan semuanya panik imam, wah, masak moco kolhu, sah, coba, orang moco apa? ah, fatihah, akhirnya moco fatihah lancar, mereka ada kaya iliyah yang nyeleng, nah ini tidak fiktifnya sih, iya aja, tidak terima lalih fatihah, tidak ada kejadian, tidak ada, imam, tua, sarong, itu, sujud, suwak, hahaha, ya, berkara-kara, makmu memori apa? subhanallah, sujudnya ditambah, kamu bisa suwak, kamu bisa suwak kita malah menambah sujud, sarong, itu, akhirnya solusinya, sarongnya berbeda, hahaha, 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 nanti, namun ini subhanallah, kan, mesti pikirannya apa, sujudku kurang, tambahin sujud mana, kan? ijadilin, subhanallah, tambahin mana, ya, tambah pertunjukan, hahaha, ya, akhirnya gilem-gilem ngomong, sarongnya suwak, hahaha, astaghfirullah, terus lagi, lah ini PR, PR bagi kita, kita ini hanya punya solusi, nak wong sholatnya salah, nak wong lanang, subhanallah, nak wong wedok, keplau, iya, nak ngonodok, masalahnya kan, kono sing butoh, hahaha, penjelasan, caranya begini, hukumnya, hahaha, nak caranya mulai, sudah mau ngomong, suwak, anggapanya ngomong lima sholat, apa, sholat, apa, ngomong apa, lima sholat, sholat, apa, apa, muka-muka, nah, fatihah, maka kisah nyata, nah, yang tambahannya, raruh, lihat, ya, sopohi, itu yang semuanya takutkan bahwa, ya, bahaya, raruh, bahaya, 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 itu berhubungan. orang itu tidak mengikuti duit orang itu tanpa menghitung-hitungan tapi itu sangat mengikuti orang itu tidak ada. karena saya tahu bahwa orang itu layak sibuk orang itu atau layak sibuk orang itu itu sangat populer. Ya sibuk atau apa ya? Sibuk yang berkata, saya akan berkata, saya akan berkata, saya akan berkata.